kalau ada yang belum ini direkam, tolong diingatkan ya jadi anak ulang, al-harfu adalah huruf ini adalah sebuah sesuatu yang tersusun dari huruf tersebut sebuah kalimat, ya huruf biasa huruf hija'iyah biasa ada pun kalimat, ini kata dalam bahasa Indonesia al-kalimat adalah sebuah lafad yang memiliki ma'na, contoh madrasatun itu sekolah daftarun itu buku tulis mirsamun, alat menggambar ya tubuh itu dia sedang menulis ya kurau, dia sedang membaca ya jelisu, dia sedang duduk ala artinya di atas bi artinya dengan n itu dari min itu juga dari fi itu di apa on di apa ya nama anaknya di di nah kata dalam bahasa Arab al-kalimat itu terbagi menjadi tiga al-kalimat itu terbagi menjadi tiga ada yang namanya ismun atau ya isim lalu fi'lun lalu terakhir harfun nah fi'lun itu gampangnya udah gata kerja dulu sekarang eh ismun dulu ya ismun itu adalah kata benda te'lun ini kata kerja harfun ini kata sambung aja lah biar enak kata sambung nah kalau ini kebetulan mu'alif itu sudah langsung apa namanya udah mengkompokilah baris pertama ini kan madrasatu daftarun mirsamun ini contoh buat isim ini buat isim yang kedua berarti ini buat fi'l yang ketiga namanya buat harfun daib sampai sini jelas nanti kita pelajari setiap perbedaan antara isim fi'l huruf di bawah insyaallah ta'ala daib seperti jelas karena ini baru awal-awal belum terlalu banyak mikir teman-teman untuk level 1 itu sebenarnya nggak ada sebenarnya ini hanya menghafal banyak menghafal jadi harus badan-badar dihafal di luar kepala karena untuk level 2 level 3 itu sangat bergantung dengan hafal antum semua jadi salah satu kesulitan ta'ala berilmu ta'ala berilmi itu susah buat meroja jadi harus banyak banyak meroja teman-teman ya tiap hari meroja ya seperti itu ya jumlah mu'fidah kita lanjut jumlah mu'fidah tadi ada katakan susunan itu ada huruf terus ada kata lanjutnya ada kalimah jumlah jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia kalimat kalimat sempurna jumlah itu mu'fidah itu kalimat sempurna kalimat yang memiliki yang memiliki faidah gampangnya istilah di bahasa Indonesia namanya kalimat sempurna kita baca jumlah al-jumlah al-mufidah ia al-parkib al-ladhi yufidu faidatan taman watusamma aydon kalaman jumlah jumlah mu'fidah adalah sebuah susunan susunan kalimat berarti susunan kata susunan yang memberikan faidah yang sempurna memberikan faidah yang sempurna dan anonimnya atau dinamai juga jumlah mu'fidah itu disebut kalam jadi kalam itu anonim dari jumlah mu'fidah jadi jumlah mu'fidah atau disebut kalam juga dia adalah susunan susunan apa susunan sebuah kata atau susunan kalimah yang memberikan faidah faidah yang sempurna dan dinamai kalam juga contohnya kuwa ya jelisu al-kursi nah ini terdiri dari beberapa kata susunan dari beberapa kata kuwa itu kata ya jelisu itu kata ala itu kata al-kursi itu kata jadi di bulan mu'fidah adalah susunan kata susunan kalimah terkibul kalimah artinya kayak gua ya jelisu al-kursi artinya dia sedang duduk di atas kursi yang kedua saya sedang menulis di buku tulis aliyun maridun ahmadu ustazun huwa dhaniyun ali maridun itu artinya ali sedang ali itu sakit ali itu sakit atau ali itu orang yang sakit ahmadu ustazun ahmad adalah seorang ustad huwa dhaniyun dia adalah orang yang kaya nah jumlah muvidah ini dia ada dua golongan golongan pertama disebut jumlah ismiah mungkin teman-teman yang udah pernah belajar pernah dengar ya istilah ini jumlah ismiah yang kedua ada istilah namanya jumlah fi'liyah jumlah ismiah itu sebuah kalimat yang didahului oleh isim jumlah fi'liyah berarti lawannya itu adalah jumlah atau kalimat yang didahului oleh fi'il tadi udah kita singgung ya ada isim ada fi'il dan ada huruf jadi jumlah ismiah itu adalah jumlah atau kalimat yang didahului oleh isim jumlah fi'liyah itu sebuah jumlah atau kalimat yang yang diawali yang diawali oleh fi'il nah disini contohnya gampang deh contohnya ini nih ananggap ananya gak ada ya anang dan huanya gak ada ananggap gak ada ya jelisu ala kursi berarti ini fi'liyah jumlah fi'liyah karena didahului oleh isi'il ananggap huanya gak ada biar gampang ab tubuh fit daftari berarti ini juga fi'liyah nah sisanya yang tiga ini ini isim ini isim ini isim berarti dia adalah jumlah ismiah siapa sini jelas ada yang tanya kan kalau gak ada kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aksamul harfi macam-macam huruf huruf itu ada dua menurut penulis harfun hijai atau mabani dan yang kedua harfun ma'ani harfun hijai itu huruf yang tadi yang di pembahasan pertama yang dia tuh tugasnya untuk menyusun sebuah kalimah berarti kalau dia sendiri huruf aja berarti itu gak punya makna pasti gak gak memiliki makna misalnya alif bata itu kalau sendiri gak punya makna tapi kalau digabungin jadi ada makna gitu aja sih huruf ya hijai biasa huruf hijai biasa ada pun harfun ma'ani ini huruf yang memiliki makna atau nama lainnya tadi anda sebutkan huruf yang atau kata sambung kalau di bahasa nisianya misalnya wa artinya itu dan au artinya atau summa artinya lalu atau kemudian sama sih lalu yang terakhir min itu artinya dari nah jadi ini huruf ya huruf yang tidak memiliki makna ada pun huruf ma'ani ini huruf yang memiliki makna atau nama bahasa indonesianya istilah bahasa indonesianya kata sambung baik halaman satu beres ada yang tanyakan halaman Ustaz boleh diulang yang yang yajlisu alal kursi ya kenapa kata ganti orangnya kemana berarti ya gimana tadi yang jumlah pilih ya contohnya itu kan salah satunya yajlisu alal kursi ya kata ganti orangnya kemana ya kalau huanya misalnya diganti tapi ya kita akan mengambil contoh mulai dari yajlisu kata gantinya sendiri boleh dijelaskan sebenarnya harusnya boleh dihapus soalnya kan yajlisu ini sebenarnya udah ada huanya si hua ini sebenarnya udah ada di dalam sini makanya harusnya gak usah ada anak tubuh juga sebenarnya udah ada jadi tubuh juga udah cukup harusnya masuk sih tapi gak tau penulis-penulis diulang sebenarnya yajlisu sendiri udah cukup anak-anak bilang aja nih hapus aja bagian sini biar gampang lah sini jumlah fi'liah udah biar enak terima kasih ya sama-sama ada lagi apa nanti pengaruhnya ketika suatu jumlah itu ismiah atau fi'liah kalau buat pemula itu gak ada belum ada tapi kalau buat yang udah belajar lebih advance nanti belajar balagoh namanya sastra bahasa Arab itu ada maknanya biar maknanya berbeda jadi ada maknanya yang lebih dalam lagi dapat kita pakai ismiah atau fi'liah tapi secara makna untuk pemula itu gak ada sebenarnya ada sih nanti ada ngaruhnya dari segi penyusunan sebuah kata kalau fi'liah atau ismiah kalau fi'liah nanti lebih gampang sih lebih enak cara buatnya daripada ismiah nanti kita belajar di level 2 insya Allah tapi kalau secara makna itu belum ada sih tapi kalau dari penyusunan itu ada aturan tersendiri ada lagi oke gak ada ya nah kita lanjut nah disini anual kalimah anual kalimah itu macam-macam kalimah macam-macam kata tadi udah anak singgung ada isim ada fi'il ada huruf isim itu kata benda fi'il itu kata kerja itu dan harfun itu huruf atau kata sambung al-ismu nah ini kita bahas secara detail per itemnya isim fi'il huruf itu apa al-ismu huwa kalimatun dalla ala ma'nan walam tuqtaron bi'zaman isim isim adalah sebuah kata atau kalimah sebuah kalimah atau kata yang menunjukkan sebuah mana dan tidak didampingi atau tidak disertai oleh waktu intinya isim ini adalah sebuah kata yang bagaimana tapi gak punya waktu jadi misalnya nih kata benda misalnya saya saya gak ada hubungannya semua waktu saya jaman dulu saya jaman sekarang gak ada saya sedang ini gak ada nah contohnya muhammadun muhammad itu adalah ya muhammad nama orang ustazun ustaz guru tilmidun artinya murid khwailun itu kuda kalbun itu anjing kitun itu kucing daftarun buku tadi udah mirsamun sudah alat tulis alat ini alat menggambar tobashirun ini tapur syamsun ini matahari komarun ini bulan asjarun ini pohon nah ini semua isim tidak ada hubungannya dengan waktu gak punya waktu muhammadun ustazun tilmidun khailun kalbun kitun daftarun milsamun toba syirun syamsun komarun asjarun nah ini nah bagaimana kita cara mengetahui bahwa sebuah kata itu adalah isim nah disini ada alamatnya alamat yang pertama itu al-khofdu al-khofdu ini nama lainnya itu kasroh jadi dia isim ini salah satu karakteristik yang paling spesialnya itu itu dia berharokat kasroh karena fiil itu gak punya harokat kasroh yang punya harokat kasroh itu cuma ada di isim berarti kita bisa identifikasikan Bismillahirrahmanirrahim Bismi berarti ismi ini isim Allahi ni lafaz jalalah Allah ini berarti isim karena berharokat kasroh ar-rahmani isim karena dia harokat kasroh ar-rahimi kasroh ini ini tanda pertama tanda yang paling spesial karena fiil itu tidak punya harokat kasroh yang kedua tanda kedua itu ada tanwin tanwin itu ya tanwin berarti kalau setiap kata yang akhirnya itu harokatnya ada tanwin maka itu ada isim maka itu ada isim udah gampang karena ini juga salah satu karakteristil yang paling spesial fiil itu yang punya tanwin yang punya tanwin itu hanya isim rojulun tanwin imroatun tanwin waladun tanwin bintun tanwin kita tidak melihat dulu fathatein atau domatein yang penting dia punya tanwin omrojulun artinya pria imroatun itu artinya wanita waladun artinya anak laki-laki bintun anak perempuan tanda yang ketiga al-alifu wal-lam al-alifu wal-lam ini intinya dia diawali sebuah kata itu diawali oleh alifu alifu al-ustadhu al-lam al-ustadhatu al-alifu al-alifu al-lam kalau teman-teman perhatikan yang ada alifu itu ada tanwin ya kan di awal ini ada tanwin al-ustadhu al-ustadhatu al-alifu kalau kalau dia ada tanwin maka tidak boleh diberi alifu al-lam sebaliknya kalau ada alifu maka tidak boleh kasih tanwin contohnya al-ustadhun tidak boleh harus pilih salah satu ustadhun atau al-ustadhu jadi tanda dua ini dua dan tiga ini tidak boleh bersama ada pun yang lainnya satu dua atau tiga empat tiga empat satu atau satu dua empat itu boleh bergabung dalam satu kalimat itu boleh banyak alamat boleh banyak tanda baik gitu ada pun tanda itu cukup satu cuma kalau lebih dari satu itu tidak masalah empat huruf uljar maksudnya apa huruf uljar maksudnya ini si kata ini didahuli oleh huruf jar atau yang tadi kita sebutkan kata penyambung istilahnya huruf jar huruf yang memakna jadi huruf itu banyak pengelompokan salah satu pengelompokannya namanya huruf jar huruf itu banyak pengelompokan ada namanya huruf jar ada huruf atof dan huruf kaukit dan seterusnya ada huruf kosam cuman sekarang ini namanya pengelompokan pertama ada huruf jar huruf jar itu ada beberapa nanti di bawah ada di halaman selanjutnya jadi kita mengetahui isim itu itu adalah isim salah satunya adalah isim tersebut didahuli oleh huruf jar dan pasti fiil itu pasti gak punya huruf jar yang bisa dikasih huruf jar sebelumnya itu hanya isim nah minallahi berarti tadi min udah terjemahkan artinya dari berarti minallahi dari Allah fi tadi udah terjemahkan sama anak artinya di artinya jadi fil bayti di rumah ilal masjidi artinya ke ila tuh artinya ke berarti ke masjid ilal masjidi alal kursi berarti artinya di atas kursi nah teman-teman kalau kita perhatikan minallahi fil bayti ilal masjidi alal kursi kita bisa tarik kesimpulan setiap isim atau sebuah kata benda jika didahuli oleh huruf jar berarti dia memiliki harakat kasroh ini kata pertama berarti kata pertama setiap isim yang didahuli huruf jar pasti itu kasroh udah beres untuk isim ini ada yang ditanyakan silahkan tanya Ustaz iya soal yang al-kursi itu yang kaedah yang pertama yang pertama itu tentang kasroh itu bisa diulangin lagi Ustaz al-kursi itu namalain kasroh namalain kasroh jadi dia si isim ini harakat akhirnya pasti kasroh kalau kita mengetahui itu isim salah satunya harakat akhirnya kasroh al-kursi itu kasroh nama lainnya jadi kalau ada sebuah kata diakhiri oleh huruf kasroh harakat kasroh atau khufdu berarti itu isim itu udah itu aja jelas walaupun walaupun tidak ada huruf jarinya Ustaz soalnya ini cuma salah satu aja huruf jari ini maksudnya salah satu penyebab dia harakat kasroh sebenarnya banyak sebabnya englian cuma 3 nanti dipelajari di level 3 eh level 2 masih lanjang tugas sekarang cuma yang hafalin aja hafalin istilah-istilahnya soalnya nanti di level 2 itu udah main istilah kalau gak hafal istilahnya gak akan bisa maju susah susah nyernah gitu ya gak apa-apa sih ya itu sedikit tambah aja baik ada lagi gak ada ya kalau gak ada kita lanjut ke pembahasan fiil setelah kita belas pembahasan izin huruf jar dulu nah ini macam-macam huruf jar ada banyak min artinya dari minallahi minan nasi berarti anas artinya manusia dari manusia ila asukit jadi ila artinya ke berarti asuk artinya pasar ya berarti ke pasar lihat harakatnya kasroh semua anin nabi ini dari nabi juga dari alal maktabi berarti tadi alat di atas berarti maktab ini kalau ada dua makna bisa meja atau bisa kantor cuma yang lebih tepat lebih enak berarti disini di atas meja al maktab itu ada dua makna bisa bisa kantor bisa juga meja berarti ini harus pintar-pintaran cocokin nah ini nahu tuh disini main ya main cocok-cocokan main feeling nanti level 2 main feeling ini cocoknya jadi apa jadi apa maknanya apa makanya disini banyak hilaf ulama hilaf ulamanya dari si jinahu lagi karena manusia itu kan berbeda-beda apa mau aman ya baik filbaiti ini artinya berarti tadi fi itu dia berarti artinya albaid rumah berarti di rumah bisa di dalam atau di luarnya bisa tergantung konteks kalimatnya ngomong apa rupa rojulin karim rupa ini artinya sedikit atau banyak jadi bisa di mana rupa rojulin karim bisa dibawa sedikitnya orang yang mulia atau bisa juga rupa rojulin karim banyaknya pria banyaknya pria yang mulia alba disini maksudnya albani huruf bi huruf ba yang harus kata kasroh bil kolami al kolam berarti isim karena dia ada oleh huruf jar bil kolami artinya dengan bi jadi albatusnya bi huruf ba yang baharat kasroh bil mir sami itu dengan bantuan alat menulis alat menggambar bil kolami dengan pena saab tubuh bil kolami saya menulis dengan bantuan pena al-kaf ini maksudnya huruf ka huruf ka huruf ka hat-ha artinya ini artinya seperti tidak ada yang mirip dengan Allah satupun al-kaf maka kal-asadi seperti sinya al-asad sinya kal-komari al-kolam al-komar itu bulan berarti kal-komari seperti bulan al-lamu ini maksudnya huruf la huruf lam yang harokatnya kasroh artinya bisa banyak tapi disini cukup artinya untuk dulu lah untuk atau milik ada empat sih ada tiga makna tapi dua dulu aja deh milik atau untuk beda ya milik dan untuk berarti lillah bisa artinya milik Allah atau untuk Allah di rasul lillah bisa artinya milik rasul sallallahu salam bisa juga milik bisa juga untuk rasul sallallahu salam terus gimana bedainnya ya ini deh pemahaman bagi keperahaman gak ada kain khusus untuk cara memahami harus banyak latihan sebenarnya baik untuk huruf jar ada yang ditanyakan sudah ada ya kita lanjut ke fiil sedikit lagi ya fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna dan didampingi atau dikaitkan dengan zaman dengan waktu memiliki waktu intinya jadi fiil itu kata yang memiliki waktu berarti bedanya sama isim apa kalau isim gak punya waktu kalau fiil punya kalau di bahasa Indonesia bahasa Arab namanya bahasa Inggris namanya verb punya ada verb ya ya itulah dia punya past 10 present 10 dan seterusnya nah bahasa Arab juga punya berarti disini dengan waktu kebagi 2 kebagi 3 ada istilahnya jadi fiil ini kebagi 3 menurut waktu ada namanya yang pernah belajar bahasa Arab fiil madi fiilun madin yang kedua ada yang namanya istilahnya fiilun mubar ada yang namanya fiilun amr fiilul amri fiilun fiilu amrin fiilun madin berarti ini adalah fiil yang menunjukkan waktu lampau masa lalu yang sudah dikerjakan fiilu mubar itu fiil yang menunjukkan fiil pekerjaannya itu belum dikerjakan atau sedang dikerjakan jadi dikerjakan akan masa depan akan datang atau sedang dikerjakan pada saat itu juga fiilu amrin ini istilahnya namanya kata kerja dia belum dikerjakan belum dikerjakan dia baik nah ini pembagiannya sekarang sekarang kita kita belajar bagaimana membedakan itu kita mau tahu bahwa kalimat itu adalah fiil disini ada empat alamat atau tanda yang pertama ada kod ini maksudnya didahuli oleh huruf kod kod ini adalah huruf huruf penekan atau kit salah satu huruf jadi kata itu sebuah fiil jika dia bisa diawali oleh huruf kod kod artinya sungguh kalau ketemunya sama fiil mabi artinya sungguh kod kod berarti artinya sungguh telah berdiri sholat kalau ketemu fiil mudori kalau ketemu fiil mudori artinya terkadang misalnya kod aktubu fit daftar terkadang atau kadang-kadang saya menulis di atas buku tulis misalnya kod berarti dia bisa ketemu dua fiil bisa ketemu fiil mabi bisa ketemu fiil mudori kalau fiil mudori itu maknanya terkadang kalau fiil mudori itu artinya sungguh atau penekanan yang kedua asin maksudnya ini huruf sa huruf sa yang harapannya fathah contohnya saya dhabu saya reji'u sin ini hanya bisa ketemu sama fiil mudori gak bisa masuk ke fiil mudori sin atau huruf sa itu bisa hanya ketemu fiil mudori gak bisa ketemu di fiil mudori nah sin ini artinya akan berarti saya dhabu artinya dia akan pergi saya reji'u dia akan kembali kot artinya sin tadi ya akan dan ini hanya berlaku untuk fiil mudori yang akan dikerjakan gak bisa masuk ke fiil madi misalnya sako sako mat gak bisa gak bisa untuk 4 yang selanjutnya saufa saufa juga ini adalah huruf huruf saufa bisa didahului fiil ini bisa didahului oleh huruf saufa saufa aja saufa contohnya saufa ta'lamun ini ada ada Quran salah satu Quran saufa ta'lamun nah saufa dia hanya bisa masuk ke fiil mudori maknanya apa saufa artinya akan akan juga cuma bedanya apa sama sin sama sa bedanya kalau saufa itu akan dikerjakannya itu masih lama gitu entah berapa tahun lalu berapa tahun ke depan atau ya bahkan nanti di akhirat contohnya kan saufa ta'lamun ini ada di akhirat kalian akan mengetahui nanti di akhirat masih jauh itu ini hanya bisa berlaku pada fiil mudori gak bisa masuk ke fiil ma'bi baik bisa diaulih huruf saufa atau sin yang keempat yang terakhir itu adalah ta'u ta'nif sa' sa'kinah fiil itu atau sebuah kata jika bisa diakhiri oleh huruf ta' ta'nif jadi maksudnya ta'nif di akhir jadi ini untuk di awal di awal di awal di akhir jadi digabung misalnya ta'nif 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 yang menunjukkan wanita dan halokatnya sukun mati intinya diakhiri oleh huruf ta'nif yang berhalokat sukun kolat tak mati zahabat tak mati tadi ta'nif ta'nif berarti ta huruf ta yang menunjukkan perempuan berarti kolat artinya dia wanita sudah berkata zahabat berarti artinya dari dia wanita sudah sudah pergi nah untuk alamat yang keempat ini ta'nif sakinah dia hanya berlaku pada fi'il malwi gak bisa masuk ke fi'il mudori cuma kalau ada salah satu dari empat tanda ini berarti itu fi'il tapi cuma beda jenis saja entah dia fi'il mudori atau malwi atau amr nah berarti kita bisa kesimpulkan disini ada empat alamat ini ada yang bisa masuk ke fi'il dan eh sorry bisa masuk ke fi'il malwi dan mudori dan ada yang bisa ke fi'il mudori aja dan bisa masuk ke fi'il malwi saja contohnya apa tadi ya kot bisa masuk ke fi'il mudori dan madwi sin bisa masuk ke fi'il mudori aja saufa mudori aja yang kapa ta uta ta uta ta uta nisakinah dia berarti fi'il malwi aja nah baik untuk tanda fi'il ini ada yang ditanyakan yes jadi artinya itu maksudnya dia bisa didahulih oleh huruf bisa didahulih oleh huruf bisa didahulih oleh huruf sin bisa didahulih oleh huruf saufa bisa didahulih oleh huruf tak tak nis sakinah nah sampai sini ada yang ditanyakan untuk alamat si'il sudah ada ya kita lanjutkan kalau begitu nah yang terakhir ini harfun pembahasan terakhir al-harfu malam ini insya Allah terakhir al-harfu gak sih ada jumlah al-harfu tadi ya harfu itu tadi kata kerja kata apa kata sambung di bahasa Indonesia al-harfu huwa kalimatun yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali di jampingi oleh isim atau fi'il jadi kalau berdiri sendiri si huruf ini kalau di bahasa Arab gak bisa dipahami tapi kalau di bahasa Indonesia ya bisa dipaksakan gitu cuma kalau orang ngomong orang Arab cuma ngomong huruf aja min atau fi atau summa mereka gak akan tahu maknanya apa gitu kecuali sudah bergabung sama selain huruf berarti bisa bergabung dengan isim atau fi'il min artinya tadi di eh sorry dari fi di summa lalu fa artinya lalu kalau summa itu lalunya itu jauh ada fasal atau apa perbedaan perbedaan waktu yang panjang kalau fa itu dekat idha artinya jika au artinya atau hatta artinya hingga hingga atau sampai boleh hingga atau sampai boleh pilih dan walaysalil harfi alamatun khasah dan huruf itu tidak memiliki tanda-tanda yang khusus intinya kalau bukan isim dan fi'il maka itu huruf kalau gak ada tanda isim atau fi'il berarti itu huruf gitu intinya gitu baik sampai sini ada yang ditanyakan ini pembahasan tentang huruf anwaul jumlah oke break dulu bentar satu menit takut panas gimana mas Kelvin paham gak oh gak apa mana-mana eh anak ajar paham ya anak ajarkan mas Kelvin mas Galang paham gak mas Galang mas Yogi paham gak sementara belum ada yang bingung yang lama-lama masih lagi di kepala mas Randy paham gak mas Randy antum pertama kali kan paham gak Alhamdulillah menusat antur juga pernah ngulang ini oh iya pernah ngulang yang mas Rafif bagaimana mas Rafif paham gak mas Fadli paham gak mas Fadli Alhamdulillah paham Ustad ngulang juga gak ngulang Ustad Firman mas Firman paham gak Alhamdulillah paham Ustad antum ngulang juga ya yang mana yang pertama kali mas Khalid paham gak mas Khalid Rudianto Ustad apa Ustad gimana ini akunnya Rudianto Ustad oh iya gimana paham gak ya sambil jalan Ustad sambil jalan kalau gak berani ya gak kalau malu di umum ya tanya aja di private lewat JAPRI PC ya insya Allah anda selalu on gak tau banyak gak ada kerjaannya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan aja anwal jumlah masuk selanjutnya kita masuk ke macam-macam kalimat tadi udah anak jelaskan di awal udah anak singgung anwal jumlah maksudnya kita bahas pembahasan macam-macam jumlah atau kalimat ada jumlah ismiah dan ada juga jumlah triliah berarti tadi apa jumlah ismiah itu sebuah jumlah atau kalimat yang didahuli oleh isim fi'liah lawannya fi'liah lawannya dari ismiah berarti jumlah fi'liah adalah sebuah kalimat yang didahuli oleh fi'il nah disini contohnya maksudnya makanan masbu kotan bismin sebuah jumlah ismiah adalah jumlah yang didahuli oleh isim contoh ahmadu ahmadu maridun alwaladu yak ra'ul qur'ana disini ahmadu isim sebenarnya gak ada tandanya cuma dia bisa masuk ke huruf jar misalnya fi'ahmada contoh alwaladu ah alwalad kenapa dia isim kenapa karena ada alif lam seorang anak laki-laki sedang membaca qur'an jumlah tun fi'liyah contoh makanan masbu kotan di fi'lin jumlah fi'liyah adalah sebuah jumlah yang didahuli oleh fi'il contoh maridu aliyun ali sudah sakit yak ra'ul waladu al-qur'ana seorang pria sedang membaca al-qur'an sampai sini ada yang ditanyakan udah beres nah ini ada tamrin atau latihan nah ini di-PR karena gak ada waktu ya waktunya tinggal 2 menit lagi nah ini di-PR latihannya apa pisahkan atau bedakan isim-isim di bawah isim-isim dan fi'il-fi'il dan huruf-huruf jadi bedain kategorikan ini tuh isim atau fi'il atau huruf nah ini sampai sini ada yang ditanyakan apa saya tanya ya untuk contoh jumlah isimillah dan jumlah kiriah yang diberada bagaimana untuk contoh jumlah isimillah sama jumlah kiriah yang al-waladu yak ra'ul quran itu pengartiannya gimana pengartiannya itu ya pengartiannya al-waladu yak ra'ul qur'ana seorang anak sedang membaca quran Kalau yang Sama Dari Allah dulu Seorang Korea, seorang anak membaca Quran Sama ya Anak bilang kan maknanya sama Untuk filialisnya untuk sekarang Tapi kalau dalamnya Ada didanya, cuma nanti, bukan disini Baik Ada lagi? Oke, gak ada ya Jangan lupa kalau punya waktu Silahkan dikerjakan Cuma yang gak wajib sih Kalau pengen dicek sama anak Boleh kirim Lewat Jepri, kalau enggak Udah gak apa-apa Yang penting besok kita bahas soalnya Sebelum mulai pelajaran Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Terakhir deh Nah besok kita bahas Penggolongan ISIM Kalau gak ada Semua ISIM ISIM itu ada banyak macamnya Taip Kalau gak ada Karena sudah waktunya Sudah waktunya selesai Terima kasih atas perhatiannya Insya Allah nanti ada rekamannya Nanti share di grup Di Google Drive Terima kasih seperti aja Dan kehadirannya Naktafibi hada qadar Naktafibi hada qadar Subhanakallah Bihamdika Asyadu'ala ilahi ilanda Astagfirullah Wa'atuhu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu'alaikumu